Kepala Autorita Ibu Kota Nusantara EKN Basuki Hadimuljono menyebut, selama pemerintahan Presiden Jokowi-Dodo Jokowi jumlah investasi yang masuk ke EKN mencapai 58,4 triliun rupiah. Nah ini dengan ground breaking ke-8 terakhir kemarin jadi 58,4 triliun rupiah, mudah-mudahan nanti kalau yang ke-9 ini ada beberapa lagi mungkin, di sana bertambah ya, hujarnya di EKN, Senin 7 Oktober 2024. Diketahui, hingga saat ini Jokowi telah melakukan sebanyak 8 tahapan ground breaking atau peletakan batu pertama sejumlah proyek investasi di EKN. Basuki menjelaskan, Jokowi dijadwalkan akan melakukan ground breaking tahap ke-9 di sisa masa jabatannya pada 10-11 Oktober mendatang di Sela Peresmian Pembangunan Training Center TCPSSI di EKN. Rencananya pada 10 Oktober atau 11 Oktober akan ke sini untuk Peresmian Training Center PSSI di Sela-Sela itu akan kami upayakan ada ground breaking lagi, tetapi sedang kami finalkan mana-mana saja yang siap untuk di ground breaking. Ungkapnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.